Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kali ini saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang apa yang sudah saya baca dari sebuah buku yang begitu fenomenal yaitu berjudul Api Sejarah karya Prof. Ahmad Mansur Suryanegara nah, buku ini benar-benar luar biasa, bagi kita yang barangkali selama ini belum pernah membaca buku sejarah, sejarah Indonesia khususnya, saya merekomendasikan buku ini, ya, dan kalau kita yang pernah membaca buku sejarah Indonesia pada awalnya, saya pikir kita harus juga membaca buku ini, karena akan meluruskan beberapa teori yang barangkali selama ini kita sudah tahu, ternyata salah menurut buku ini nah, buku ini saya merekomendasikan kepada semua kaum muslimin agar kita tidak terjerumus pada pemahaman yang mengatakan bahwasannya tidak ada peran ulama atau santri dalam membela Indonesia pada awal-awal dulu atau lebih tepatnya Nusantara karena Indonesia baru lahir tahun 1945 sebelum Indonesia lahir maka disebut dengan Nusantara nah, perjuangan ulama dan santri sebelum dan setelah kemerdekaan itu benar-benar nyata benar-benar ada dan di buku ini dikupas tentang bagaimana peran ulama pada awal-awal dulu sehingga membuat Indonesia atau Nusantara menjadi merdeka dari penjajahan barat nah yang ingin saya sampaikan disini bukan ilmu yang baru yaitu memang benar-benar ilmu yang saya dapatkan dari buku Api Sejarah ini dan buku ini tebalnya sekitar lima ratusan halaman ya, hampir enam ratusan halaman dan saya baru membaca sepertiganya jadi saya ingin membagikan kepada teman-teman disini bukan semuanya langsung tapi sepertiga dari isi buku ini apa saja yang saya dapatkan saya ingin membagi kepada teman-teman semua nah, buku ini pertama kali itu membahas tentang bagaimana umat Islam saat ini mereka melupakan sejarah sehingga membuat motivasi kita sebagai seorang muslimin itu terkadang habis karena tidak memiliki role model padahal sejarah itu bisa membuat diri kita menjadi lebih semangat menjadi lebih optimis dalam bergerak terutama berdakwah di Indonesia apalagi di buku Apis Jari ini membahas tentang bagaimana peran ulama dan santri dalam memerdekakan dalam memperjuangkan bangsa ini menjadi bangsa yang begitu diperhitungkan di tingkat dunia nah kemudian juga disebutkan di pendahuluan buku ini bahwasannya ketika sebelum kemerdekaan para ulama itu para ulama terdahulu itu begitu besar perjuangan mereka tapi sayangnya setelah kemerdekaan itu diperoleh para ulama sedikit yang masuk ke ranah perpolitikan ada tapi sedikit nah sehingga membuat orang-orang yang memiliki kepentingan yang tidak baik untuk Islam mereka disitu melakukan sesuatu yang membuat Islam menjadi melemah nah maka buku ini juga menekankan kepada kita agar peduli dengan perpolitikan di negeri kita jangan sampai negara yang begitu besar ini justru tidak dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang baik nah disini kita diberikan pemahaman bahwasannya jangan sampai kita selaku umat Islam itu mengabaikan perpolitikan karena itu adalah warisan ulama pada zaman dahulu kalau seandainya Indonesia menjadi hancur gara-gara di masa kita itu artinya kita sedang membuat ulama-ulama itu sedih karena mereka telah berjuang begitu besar dalam menegakkan Nusantara baik langsung saja teman-teman semua yang saya ringkas dari buku ini pertama Prof Ahmad Masusara Negara menyebutkan bahwasannya buku ini merupakan penyempurnaan dari buku karangan Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang berjudul Sejarah Islam di Jawa Barat hingga zaman keemasan Banten nah beliau mengoreksi si Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini mengoreksi kesalahan penafsiran penulisan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia jadi itu menjadi latar belakang beliau menulis buku tersebut dan Prof Ahmad Masusara Negara itu melengkapi berdasarkan data-data yang beliau dapatkan dari kejian teori dan juga riset yang beliau lakukan sehingga mendapatkan bahwasannya ada beberapa sejarah Islam di Indonesia yang didistorsikan sehingga membuat kita menganggap oh ternyata Islam pada masa dulu itu perannya tidak terlalu besar nah tapi dengan adanya buku Api Sejarah membuat kita menjadi wah kita sebagai umat Islam itu menjadi bangga sebagai umat Islam karena begitu besar peran umat Islam di masa-masa awal terlebih dahulu nah di buku ini juga dijelaskan bagaimana sih proses masuknya Islam ke Nusantara nah di buku ini jelaskan bahwasannya yang membuat Islam itu hadir di Nusantara itu adalah berkat perjuangan para ulama yang memiliki skill atau profesi sebagai pengusaha nah jadi disebutkan di buku ini bahwasannya orang-orang Arab itu memiliki kebiasaan berwirausaha ke negeri-negeri lain nah sehingga salah satu tempat yang mereka kunjungi itu adalah Nusantara dimana Nusantara merupakan produsen rempah-rempah yang di daerah lain barangkali sulit untuk ditemui jadi apa namanya jalur dagang antara Arab kemudian juga ke Cina India dan Nusantara itu sudah lama bahkan sebelum Nabi Muhammad hadir ke dunia ini mereka sudah melakukan kontak dagang yang sudah lama sehingga begitu mudah nanti Islam itu bisa sampai yang dari Arab sampai ke Nusantara jadi ketika ada yang mengatakan kita jangan ke Arab Arab Islamnya saya pikir itu adalah sebuah kalimat yang tidak baik untuk disebutkan karena memang Islam itu yang selama ini kita mendukungkan berasal dari pedagang dari Gujarat maka di buku ini dibantahkan bukanlah berasal dari Gujarat tapi memang berasal langsung dari Mekah nah nanti kita akan bahas di buku ini dijelaskan bahwasannya para ulama yang datang dari Arab tadi yang mereka berdagang tapi niat dagangnya itu bukan hanya untuk menambah penghasilan mereka saja tapi juga ada niat dakwah di sana nah jadi levelnya lah dari pasar kemudian nanti membangunlah sebuah peradaban setelah mereka berkontak niaga di pasar mereka nanti akan mendirikan pesantren lalu nanti pesantren menghasilkan para santri dan nanti setelah kuat itulah yang menjadi modal untuk terbentuknya kesultanan atau kerajaan politik atau kekuasaan politik Islam di Nusantara yaitu fase-fasenya selama ini kita seringkali menyebutkan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 yaitu tepatnya ketika apa namanya kerajaan atau kesultanan samudera pasai itu berdiri itulah titik awal dimana Islam itu masuk ke Nusantara padahal teman-teman semua menurut buku api sejarah ini disebutkan bahwasannya dari salah satu berita Cina dinasih Tang menyebutkan bahwasannya pada tahun 674 Masehi mereka ada yang pernah singgah ke Nusantara disitu mereka sudah melihat adanya hunian Arab yang beragama Islam pada waktu itu di dekat pulau Sumatera di pantai pulau Sumatera tepatnya di Barus yaitu di Tapanuli Sumatera Utara bahkan diperkuat lagi bahwasannya ada makam disitu di Barus itu di Tapanuli itu ada makam yang tertulis di Batu Nisanya seorang ulama yang bernama Sheikh Mu'akidin itu wafat pada tahun 48 Hijriah nah kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu wafatnya itu di tahun 11 Hijriah nah ulama ini wafatnya tahun 48 Hijriah artinya hanya berkisar 30 tahun ternyata sudah ada makam orang Islam di Nusantara tepatnya di Barus tadi di Tapanuli nah ini baru wafatnya ini baru wafatnya berarti masuk Islamnya kapan itu nah Prof Ahmad Mansur dan Negara memberikan batasan kepada kita jangan sampai kita terkecoh dengan kata-kata lahirnya kesultanan lahirnya kerajaan Islam itu disebut dengan baru masuknya Islam itu beda ya bedakan antara baru masuk dengan lahirnya kesultanan jadi kita kan gak mungkin ya masuk Islam masuk ke Nusantara tiba-tiba langsung mendirikan kesultanan itu kan gak mungkin pasti masuk dulu lalu kuat di dalam ya setelah menguat akhirnya menghasilkan sebuah kekuatan politik gitu nah jadi kesultanan Samudera Pasai itu lahir di masa Islam sedang berkembang sementara masuknya Islam itu sudah di abad 1 Hijriah ya di abad 1 Hijriah dibuktikan dengan adanya makam yang ditemukan di Barus Tapanuli nah sementara Samudera Pasai itu kan di abad ke-13 jadi sangat jauh sekali maka ada juga ini teori yang ditemukan oleh Buyhamka yang menyatakan pendapat bahwasannya Islam itu masuknya di abad 1 Hijriah nah bukti lainnya adalah selain makam tadi kemudian juga ada yang berita dari Cina tadi ada lagi catatan perjalanan dari Ibnu Batutah yang kita tahu dia adalah seorang traveler dicatatatatnya disebutkan bahwasannya pada saat dia singgah ke Gujarat di India Ibnu Batutah melihat bahwasannya kaum muslim di sana itu apa namanya mereka menganut paham Syiah sementara Indonesia Nusantara pada waktu itu menganut paham Ahlus Sunnah Wajamah nggak mungkin kalau seandainya Islam itu datang dari pedagang dari Gujarat sementara yang Gujarat itu kan pahamnya Syiah kok mereka mendakwakan Islam yang jadinya malah Al-Sulnah Wajamah itu kan timpang sekali nah ini setelah satu bukti yang dikemukakan oleh Buya Hamka bahwasannya Islam masuk ke Nusantara itu bukan berasal dari pedagang dari Gujarat tapi memang benar-benar pedagang dari Arab yang mereka langsung berdakwah ke Nusantara dan bahkan mereka telah mendirikan hunian atau banyak rumah-rumah di sekitaran Barus tadi yaitu di Nusantara nah ini tentu bisa menepis teori-teori tentang Islam masuk karena pedagang dari Gujarat dan masuknya di abad ke-13 salah tapi Islam itu sudah masuk ke Nusantara pada abad 1 Hijriah nah salah satu faktor mengapa Islam itu bergembang begitu cepat karena pada waktu itu ya di orang-orang Hindu-Buddha mereka itu ada namanya sekte ya jadi orang-orang yang bisa hidup bahagia ya yang mereka tidak dijajah itu hanya orang-orang yang lahir dari kalangan bangsawan sementara ada sekte-sektenya orang-orang yang rendah bahwa mereka jadi budak terus itu nah bahkan ada juga yang mengatakan bahwasannya mengapa Islam itu begitu pesat berkembangnya karena mereka sama posisinya itu tidak ada antara raja sama anak buahnya itu tidak ada sekat itu kesetaraan itulah yang dibawa sama Islam kesetaraan bahkan disebutkan juga di ada seorang Cina orang Cina yang datang ke Indonesia mereka mereka melihat pada waktu itu di Indonesia itu sudah ada orang-orang Cina di sana kemudian juga beberapa orang barat yang sudah masuk Islam dan ada yang unik adalah pada waktu itu mereka menemukan bahwasanya orang-orang Jawa pada waktu itu mereka masih menyembah berhala dan bahkan juga ditemukan orang-orang di Jawa pada waktu itu mereka menggunakan pakaian yang tidak seperti kita sekarang itu bahkan mereka tidak memiliki pakaian yang layak kemudian tidak pakai sandal jarang mandi seperti itulah kondisi pada waktu itu nah Islam datang dengan membawa misi toharoh tentang kesucian maka dijadikan budaya ketika setiap lebaran itulah hari dimana menggunakan pakaian bagus setiap lebarannya nah sampai sekarang budaya dimana kita kalau lebaran itu beli pakaian bagus terus itu kan padahal di di Arab kan gak gitu juga ya di zaman-zaman Nabi kan gak gitu kan gak ada syaratnya kita beli pakaian baru tapi itu karena budaya pada waktu itu orang-orang di Indonesia pada waktu dulu mereka emang berbau gak pakai pakaian itu kan kalau kita lihat tuh di candi-candi ya di candi-candi borobudur itu kan ada tuh banyak gambar-gambar patung yang kita lihat mereka gak pakai busana ya kemudian hanya pakai kaki saja gak pakai sandal nah Islam lah yang membawa kebiasaan menggunakan pakaian kebiasaan yang mandi yang sering gitu kan pakai dinding-dinding itu dibikin sumur khusus gitu kan untuk mereka bisa bersuci nah ini adalah salah satu faktor mengapa Islam mudah diterima oleh orang-orang pada masa dulu bahkan banyak juga yang masuk yang dulunya beragama Hindu beragama Buddha mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam tapi mereka melihat sendiri bagaimana Islam tuh begitu damai begitu bagus sehingga mereka tertarik nah inilah Islam ya mereka datang ya kita lihat nih bagaimana pedagang dari Arab dari datang ke Nusantara mereka itu tidak dengan keperangan tidak dengan pedang mereka bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu tidak ada paksaan dalam masuk Islam begitulah sejatinya beda hanya dengan ketika nanti di apa namanya di ujung dari sepertiga buku ini disebutkan biasanya ketika imperialisme Barat datang ke Nusantara mereka justru memaksa karena mereka memikir tiga visi tiga misi yaitu Go Glory dan Gospel kemudian Terima kasih.